Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa tipiwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Setiap manusia itu ingin masuk surga Tak ada orang itu ingin masuk neraka Tidak ada Walaupun orang itu suka membunuh orang Orang itu tidak pernah beribadah Semua ingin masuk surga Tidak ingin masuk neraka Nah bagaimana cara kita agar jauh dari api neraka Dan agar dijaga dari api neraka Allah berfirman dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro Sadakallahul adim Hei orang-orang yang beriman Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka jahannam Lalu dengan apakah cara kita untuk menjaganya Pertama yaitu dengan iman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Rasulullah salallahu alaihi wasalam Setiap perkara mangkan akhiru kalami La ilaha illallah dahulal janah Barang siapa yang sampai akhir hayatnya mengucapkan La ilaha illallah Maka akan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka Kalau begitu gampang Bila kita tidak beribadah pun juga Tidak apa-apa yang penting Asalkan kita mengucapkan la ilaha illallah Apakah semudah itu kita mengucapkan seperti itu Tidak, belum tentu Orang yang betul-betul ibadah saja Belum tentu pada akhir hayatnya Mengucapkan la ilaha illallah Kalimah ta'ibah tersebut Apalagi kita Nah, dengan tadi dikatakan Bagi orang yang pada akhirnya meninggal Dalam mengucapkan la ilaha illallah Jelas Allah akan menjauhkan diri dari api neraka Dan jelas akan masukkan ke surga Kalau kita makna dari lapad la ilaha illallah Itu tidak ada Tuhan selain Allah Yang harus kita wajib ibadah dan hak Kita ta'ati perintahnya dan segala relerangannya Pemirsa tipiwan yang dirahmati Allah Di dalam melaksanakan ibadah kita Jelas banyak rintangannya Nah, dan di saat tadi Bila betul-betul melaksanakan hal tersebut Dan ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah Beliau akan dijaga dari api neraka jahannam Yang kedua Yaitu menjaga diri dari api neraka itu dengan ilmu Likulisayin torikuwa torikul zanatil ilmi Setiap perkara itu ada jalannya Dan jalan ke surga adalah dengan ilmu Kenapa dengan ilmu? Karena dengan ilmu segala sesuatu akan dapat Kita bisa ngaji dengan kita mencari ilmu Kita bisa berlaksanakan sholat Kita dengan mencari ilmu Kita mendapatkan kepala yang gede Itu adalah dengan mencari ilmu Jadi besar kemungkinan dengan tolabul ilmi Allah akan menjaminkan surga Allah menjaminkan surga itu sangat luar biasa Dengan perjalanan tolabul ilmi Kenapa? Pertama Mengumpulkan Banyak orang di dalam suatu majelis taklim Itu sangat luar biasa Kalau di rumah itu susah sekali Tetapi dengan tolabul ilmi Di majelis taklim Kita bisa belajar ngaji bareng Tawasul bareng Bahkan disitu ada Tawasul yang mengarahkan kita Untuk mendapatkan kebaikan Bagaimana cara dalam beribadah Dan bagaimana cara melaksanakan dalam kebaikan Nah jelas disitu Allah menjaminkan surga Bagi orang yang melaksanakan tolabul ilmi Jadi Untuk menghindari dari api neraka Yaitu dengan ilmu Bagaimana itu dengan ilmu? Di dalam keterangan dijelaskan Mayu sabu ala filhi Wayu akubu ala tarqi Diganjar bila kita melaksanakan Disiksa bila kita tinggalkan Nah itu adalah dengan hasilnya ilmu Kalau kita melaksanakan hal tersebut Maka kita akan silakan Kalau melaksanakan dosa Kalau kita melaksanakan kebaikan Maka akan mendapatkan ganjaran Nah itu kan hasilnya dengan ilmu juga Yang ketiga Yaitu dengan sedekah Kenata sodako fa'ina sodako ta'fi Kakukum binanar Sedekahlah Karena sedekah itu Menjaga diri dari api neraka jahanan Lalu dengan apakah sedekah? Karena saya itu bukan orang kaya Bukan orang mewah Karena saya itu tidak punya apa Yang punya hanyalah ilmu Maka sedekahkan dengan ilmu kita Mangkanalah ilmin Paliata sodak bi ilmi Barang siapa yang sedekah dengan ilmu Maka sedekahkanlah dengan ilmu Bila kita punya ilmunya Contoh Orang tidak bisa ngaji Kita ajarkan itu ngaji Orang tidak bisa doa wudhu Kita kasih tahu itu orang itu wudhu Itu adalah sedekah Pak Yai saya ini tidak tahu Bagaimana pardunya wudhu Karena beliau tidak tahu Pak Yai terus dikasihkan Itu padunya wudhu ada enam Sehingga dikatakan sampai pada akhirnya tahu Hapal terus diamalkan Nah Pak Yai itu mendapatkan sedekah Apa karena sedekah dengan ilmunya? Jadi kalau kita tidak punya harta Tidak punya kekuatan Yang ada kita hanya ilmu Maka sedekahkan dengan keilmu kita Terus saya tidak punya ilmu Yang punya adalah kekuatan Maka sedekahkan dengan kekuatan Mangkana lukuatun Paliata sodak dikuati Barang siapa yang mempunyai kekuatan Maka sedekahkan dengan kekuatan tersebut Contoh Orang lagi bikin apa? Karena kita tidak bisa membantu Kita bantu orang tersebut Orang jatuh Kita bantu orang tersebut Biar berdiri Orang lagi lewat Susah lewat Kita bantu orang tersebut Itu dengan sedekah Dengan kekuatan Itu adalah suatu sedekah Pun juga dengan melalui kekuatan kita Yang ketiga Kita sedekah dengan Pangkat Karena saya tidak punya Ilmu tidak punya Kekuatan tidak punya Saya punya pangkat Maka sedekahkan dengan kekuatan Pangkat kita Mangkana lahu jahi Paliata sodak bijahi Barang siapa yang punya kekuatan Maka sedekahkan dengan kekuatan kita Dengan kepangkatan kita Dan saya tidak punya Kekuatan tidak punya Ilmu tidak punya Kepangkatan tidak punya Tetapi saya punya harta Maka sedekahkan dengan harta kita Mangkana lahu malun Paliata sodak bijahi Barang siapa yang punya harta Maka sedekahkan dengan harta kita Orang lagi bangun Kita sedekahkan Dengan untuk pembangunan Anak yatim membutuhkan pertolongan Kita sedekahkan Harta kita terhadap anak yatim Banyak sekali cabang dalam melaksanakan Untuk sedekah Nah itu adalah jalan menuju surga Dan Allah akan menjaga diri dari api neraka Dan yang keempat Yaitu Kita dengan Menjalankan amal soleh Amal soleh yang mana Kita berbuat kebaikan Salah satu Membuat anak soleh itu Berbuat baik itu Amal soleh Yaitu Mendoakan Kedua orang tua kita Setiap saat Setiap apapun Kita selalu mendoakan Itu adalah suatu amal yang baik Selain kita melaksanakan solat Kenapa Karena dengan Kita mendoakan Beliau Allah akan menjaga diri Dari api neraka jahannam Karena dijelaskan Ridho allahu Waridho ka walidain Fisuh Wasutullahi Fisuh tiwalidain Ridho nya Allah Tergantung Ridho nya orang tua Dan bendho nya Allah Tergantung bendho nya Orang tua juga kita Maka dari itu Berbuat baiklah Kepada orang tua kita Karena itu Adalah menjaga diri Dari api neraka jahannam Pemirsa tipiwan Yang dirahmati Allah Kalau kita bayangkan Betapa besar Pengorbanan Ibu kita Dari mulai Mengandung Selama sembilan bulan Susah untuk berjalan Kadang minum Susah Tidur Susah Beliau selalu Menjaga kita Menjaga Kandungan kita Kita di dalam Perutnya Sehingga kita Lahir Betapa besar Pengorbanan Relak Beliau meninggal Demi kita Yang lahir Itu adalah Pengorbanan Sang ibu kita Apakah Sesudah itu Kita terus Tidak Setelah lahir Beliau terlalu Menyusui Selama dua tahun Terus Terus Menyayangi kita Betapa Berdasar Pengorbanan Sang ibu kita Maka Berbuat Baiklah Kepada Ibu kita Karena Akan Menjaga Diri Dari Apun Rata Jahannan Dengan Tadi Dikatakan Ridonya Allah Tergantung Pada Ridonya Kedua Orang Tua Kita Ada Saatnya Kadang-kadang Kita Dalam Melaksanakan Hidup Ini Banyak Sekali Rintangannya Kita Malas Untuk Berbuat Kebaikan Tetapi Kita Ingin Masuk Surga Kita Tidak Mau Masuk Neraka Tetapi Kita Malas Untuk Melaksanakan Ibadah Pemirsa Tipiwan Yang Dirahmati Allah Bila Kita Dijaga Oleh Allah Dari Api Neraka Jahannan Yang Tadi Dikatakan Kita Akan Selamat Dunia Akhirat Namun Sebaliknya Kita Tidak Bisa Melaksanakan Yang Empat Tadi Maka Kita Akan Masuk Neraka Di Dunia Kita Mendapatkan Siksa Di Akhirat Apalagi Kita Celaka Di Dunia Jatuh Ada Bisa Kita Berobat Kedokter Tetapi Akhirat Tidak Ada Yang Bisa Ngebati Kecuali Amal Kita Jadi Masuk Neraka Subhanallah Itu Sangat Luar Biasa Siksa Yang Tidak Bisa Kita Rasakan Dan Tidak Bisa Kita Bayangkan Di Saat Sudah Mendapatkan Siksa Neraka Apakah Kita Bisa Kembali Kedunia Untuk Memperbaiki Diri Belum Tentu Walaupun Kita Meminta Kepada Allah Ya Allah Saya Kembalikan Kedunia Saya Ingin Betul Bertobat Saya Ingin Betul Melaksanakan Kewajiban Tetapi Tidak Bisa Sayang Seribu Sayang Kita Tidak Bisa Untuk Melaksanakan Walaupun Terus-terusan Meminta Kepada Allah Lalu Saatnya Sekarang Sebelum Kita Saatnya Nanti Masuk Neraka Agar Kita Dijaga Dari Api Neraka Jahanam Apapun Yang Kita Lakukan Semoga Kita Menjadi Amal Ibadah Nah Dengan Tadi Dikatakan Yaitu Dengan Kita Melaksanakan Amal Soleh Tersebut Itulah Kita Akan Dijaga Dari Api Neraka Jahanam Saudara Saudaraku Apapun Yang Kita Lakukan Baik Maupun Buruk Itu Akan Kembali Kepada Diri Kita Allah Allah Berfirman Dalam Al Quran Bismillah Rahman Rahim In Ah Sang Tum Ah Sang Tum Lian Fus Hukum Wa In As Salt Fala Bila Kita Berbuat Kebaikan Maka Kebaikan Itu Akan Kembali Kepada Kita Dan Bila Kita Berbuat Keburukan Maka Keburukan Itu Akan Kembali Kepada Kita Kita Beribadah Kepada Allah Seakan Akan Itu Adal Ganjar Untuk Kita Jadi Apapun Yang Kita Lakukan Akan Kembali Kepada Diri Kita Semua Kita Ingin Masuk Surga Tetapi Ibadah Kita Tidak Bagaimana Memasuk Surga Sedangkan Kita Sholat Tidak Kita Tidak Mau Masuk Neraka Tetapi Permasiatan Kita Laksanakan Jelas Itu Akan Mengundang Dosa Apa Yang Akan Menghatam Kita Masuk Neraka Salah Satunya Perjinahan Itu Akan Masuk Bila Kita Tidak Bertobat Banyak Sekali Satunya Yang Akan Membawa Kita Ke Neraka Jahan Maka Dengan Tadi Katakan Kuncinya Agar Kita Selamat Dari Api Neraka Dijauhkan Yang Pertama Tadi Dengan Iman Yang Kedua Yaitu Dengan Ilmu Yang Ketiga Dengan Sedekah Yang Keempat Yaitu Dengan Amal Soleh Kalau Semua Semuanya Kita Dilaksanakan Kita Akan Dijauhkan Dari Api Neraka Jahan Tetapi Kalau Kita Tidak Laksanakan Jangan Harap Kita Untuk Tidak Lepas Di Neraka Maka Kita Akan Masuk Neraka Selamanya Na'udhu Bismillah Pemirsa TV1 Yang Dirahmati Allah Kalau Kita Bayangkan Semenjak Kita Lahir Sampai Sekarang Umur Kita Ini Tidak Bisa Terhitung Kenikmatannya Apakah Kita Banyak Amal Apakah Kita Banyak Dosa Kalau Kita Banyak Dosa Pertobatlah Kalau Kita Banyak Amal Pertingkatkanlah Amal Kita Karena Dengan Demikian Kita Akan Menyadari Bahwa Kita Akan Mati Umur Kita 100 Tahun Berapakah Tahun Yang Dipakai Kita Untuk Beribadah Dan Berapakah Tahun Untuk Kita Bermasian Di Saat Kita Ingin Berdoa Kepada Allah Ya Allah Ampunilah Dosa Saya Ya Allah Ampunilah Dosa Saya Dan Jauhkan Dari Api Neraka Jahanan Kita Terus Berdoa Tapi Eh Besoknya Kita Terlalu Melaksanakan Masyiat Itu Bagaimana Jadi Kita Ingin Dijauhkan Dari Api Neraka Jauhilah Dari Perasangka Perasangka Dan Perbuatan Perbuatan Masyiat Agar Kita Selamat Dari Api Neraka Jahanan Dengan Tadi Dikatakan Umur Saya Umur Sekian Apakah Banyak Dosa Apa Banyak Amat Itu Kembali Kepada Diri Kita Jadi Kita Perbanyaklah Dalam Melaksanakan Hal Ibadah Yang Empat Tadi Kalau Kita Tidak Melaksanakannya Maka Belajarlah Untuk Melaksanakannya Kalau Nanti Sudah Mendapatkan Sisa Allah Baru Kita Akan Menyesal Mumpung Sekarang Masih Hidup Perbaikilah Itu Pemirsa TV1 Yang Dirahmati Allah Ketika Kita Melaksanakan Yang Empat Perkara Tadi Apakah Mulus Apakah Jelas Kita Tidak Akan Mendapatkan Ujian Jelas Banyak Karena Tidak Semudah Membalikan Telapak Tangan Orang Yang Betul Betul Dalam Melaksanakan Kewajiban Itu Betul Betul Sekali Banyak Ujian Dalam Melaksanakan Umur Kita Yang Sekian Sisanya Ini Diisi Dengan Ibadah Ketika Meninggal Terus Pada Akhirnya Kita Mengucapkan Kalimah Taibah Dia Akan Masuk Surga Dan Dijauhkan Dari Api Neraka Namun Untuk Mengucapkan Kalimah Taibah Tersebut Tidak Semudah Membalikan Telapak Tangan Makanya Semoga Kita Di Saat Meninggal Itu Bisa Mengucapkan Kalimah Taibah Dan Masuk Surga Dan Dijauhkan Dari Api Neraka 1001 Orang Mengucapkan Kalimah Taibah Saat Meninggal Orang Betul-betul Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Iman Akan Lebih Bertambah Bila Kita Bertobat Dan Toat Dan Akan Berkurang Bila Semakin Banyak Untuk Masyid Al-Iman Yazidu Bito'ah Wayang Kusub Bil Masyid Iman Akan Lebih Bertambah Bila Berto'at Dan Akan Berengurangi Bila Banyak Maksiat Semua Itu Kembali Kepada Kita Semua Jadi Di dalam Hati Kita Ini Selain Melaksanakan Empat Perkara Itu Penuhilah Dengan Dikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Setiap Saat Setiap Langkah Setiap Apapun Penuhi Berdikir Kepada Allah Agar Kita Tetap Keimanan Kita Terjaga Tetap Iman Kita Lebih Padat Lebih Mantap Dalam Melaksanakan Kehidupan Ini Biar Kau Iman Kita Lengah Jelas Maka Permaksiatan Akan Kita Laksanakan Jika Orang Tersebut Tidak Benar-benar Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Dengan Secara Apakah Orang-orang Iman Tersebut Itu Yang Tadi Dikatakan Selalu Ingat Kepada Allah Nah Itu Orang Yang Ingat Kepada Allah Akan Jauh Dijauhkan Dari Semua Melaksanakan Permaksiatannya Dan Yang Kedua Orang Yang Dijauhkan Dari Api Neraka Yaitu Dengan Ilmu Karena Orang Yang Berilmu Akan Dijauhkan Dari Segala Sesuatu Dosa-dosa Yang Menghampirinya Dan Orang Yang Selalu Bersedekah Insya Allah Akan Mengganti Dengan Segala Sesuatunya Dan Akan Dijauhkan Dari Api Neraka Jahan Dan Yang Ke Empat Dalam Melaksanakan Amal Soleh Tersebut Akan Selamat Dunia Dan Akhirat Namun Yang Empat Tersebut Tidak Semudah Untuk Kita Laksanakan Terkadang Kita Hidup Di Dunia Ini Banyak Sekali Ujan Dan Rintangan Yang Perlu Kita Hadapi Dan Perbaiki Bila Kemarin Kita Melakukan Keburukan Maka Kita Lewati Maka Kita Hapus Keburukan Tersebut Namun Bila Kita Kemarin Melakukan Kebaikan Maka Tingkatkan Agar Sekarang Lebih Baik Daripada Sebelumnya Jadi Bila Kita Melaksanakan Yang Tersebut Maka Kita Akan Selamat Dunia Dan Akhiratnya Pemirsa Tipe Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selama Kita Hidup Di Dunia Ini Yang Dicitak Karena Semua Itu Orang Sama Kita Ingin Masuk Surga Jauh Dari Api Neraka Jahannam Semua Sama Tetapi Kita Kadang Kadang Tidak Bisa Melaksanakan Kewajiban Kadang Kita Enggan Untuk Melaksanakan Tersebut Kenapa Karena Kita Ini Berbenerokan Dengan Nafsu Kita Malas Untuk Bekerja Malas Beribadah Malas Untuk Berbuat Kebaikan Malas Untuk Bersedekah Nah Disamping Itu Pula Kita Harus Bisa Melawan Nafsu Kita Agar Kita Selalu Berbuat Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Betul-betul Menghadapi Ujian Ini Dalam Melaksanakan Ibadah Ini Dengan Ikhlas Maka Semua Akan Berjalan Dengan Baik Semua Yang Empat Akan Kita Laksanakan Tetapi Bila Tidak Bisa Dilaksanakan Maka Kita Akan Selaka Kita Masuk Surga Alhamdulillah Karena Itu Adalah Dambaan Semuanya Kalau Hiasan Di Surga Itu Sangat Luar Biasa Apapun Yang Kita Inginkan Ada Termasuk Istri Istri Yang Cantik Ada Mau Ketemu Sama Siapapun Ada Kalau Masuk Di Surga Tetapi Kalau Masuk Neraka Itulah Yang Susahnya Akan Mendapatkan Siksaan Yang Sangat Luar Biasa Nah Maka Dari Itu Semal Lagi Kita Masih Hidup Mari Kita Berdikir Tingkatkan Iman Dan Takwa Kita Kepada Allah Agar Di Saat Meninggal Kita Tetap Mengucapan Kalimah Taibah La Ilaha Ilallah Ada yang Mengucapan Kalimah Sahadat Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wa Ashadu Allah Muhammad Rasul Dan Agar Yang Kedua Kita Bisa Melaksanakan Kewajiban Kita Yaitu Tolabul Ilmi Karena Dengan Tadi Dikatakan Dengan Ilmu Kita Akan Masuk Surga Dan Dijauhkan Dari Api Neraka Kenapa Karena Dengan Tolabul Ilmi Tersebut Akan Mendapatkan Baik Dan Buruk Dan Doa Segala Sesuatu Dan Keberkahan Apapun Yaitu Dengan Melalui Tolabul Ilmi Dan Yang Ketiga Yaitu Dengan Melalui Sedekah Maka Jangan Pernah Putus Alas Dalam Berbuat Kebaikan Kita Punya Ilmu Maka Sedekahkan Dengan Ilmu Kita Punya Harta Maka Sedekahkan Dengan Harta Kita Punya Kekuatan Maka Sedekahkan Dengan Kekuatan Kita Dan Kita Punya Tenaga Maka Sedekahkan Tenaga Kita Jadi Segala Sesuatu Sedekahkan Dengan Semampu Kita Dan Terus Yaitu Dengan Menjaga Diri Dari Pineraka Dengan Amal Yang Soleh Maka Perbaiki Laksanakan Di dalam Melaksanakan Hal-hal Kebaikan Salah Satunya Adalah Melaksanakan Berbakti Kepada Orang Tua Kita Ibu Yang Telah Mengandung Kita Selama Sembilan Bulan Hingga Melahirkan Dan Menyusui Kita Bahkan Kita Sekarang Pun Sudah Sudah Punya Nenek Sudah Punya Anak Dan Sudah Punya Mantu Itu Adalah Berkat Dari Kedua Orang Tua Kita Jaga Kedua Orang Tua Kita Jadi Pada Kesempatan Ini Urean Dari Awal Yang Pertama Menjaga Diri Dari Api Neraka Jahanam Itu Yang Pertama Menjaga Yaitu Dengan Iman Kedua Dengan Ilmu Ketiga Dengan Sedekah Keempat Dengan Amal Soleh Semoga Disaat Kita Meninggal Nanti Kita Diampuni Dosa Dan Husnul Khotima Dan Disaat Meninggal Nanti Di alam Badiah Kita Mendapatkan Nikmat Kubur Dan Di akhirat Kita Mendapatkan Surganya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Pada Akhirnya Mari kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Mengampuni Dosa Dosa Kita Ya Rabbal Ampunilah Dosa Kami Dari Mulai Kami Lahir Hingga Kami Meninggal Ya Allah Dosa Yang Pernah Kami Lakukan Yang Sengaja Maupun Tidak Sengaja Ampuni Ya Allah Ampunilah Dosa Kedua Ibu Bapak Kami Dan Keluarga Kami Dan Saudara Saudara Kami Ya Allah Ampunilah Dosa Dosanya Ya Allah Dan Yang Sudah Meninggal Ya Allah Berilah Kenikmatan Kubur Dan Berilah Ya Allah Surga Jamin Ya Allah Ya Allah Tetapkanlah Iman Islam Kami Ya Allah Dalam Melaksanakan Ibadah Ya Allah Lindungnya Keluarga Kami Dari Segala Musibah Ya Allah Ampunilah Dosa Dosa Kami Ya Allah Rabbana Atina Fidunnya Hassana Wafil Akhir Asana Wakina Adab Banar Subhanallah Rebikali Zatia Maisifun Wassalamun Alhamdulillah Rabbil Alamin Hadana Wawaiyakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh